Madu Rukiya Giyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga dan juga madu Rukiya Giyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib alhadad serta didoakan ribuan jemaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, males beribadah, anak nakal dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda, aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis Imam Bukhari Muslim, jika ingin memesan madu Rukiya Giyo hubungi nomor admin 0813-332-2776 dan hasil dari penjualan madu Rukiya Giyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikul Jannah dan pondok pesantren Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bang BCA 123-052-7225 Bang BRI 0516-0103-2763-504 Bang Mandiri 144-0575-71111 Atas nama Muhidrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Almarbawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala umri rina wajin Al-Ba'du Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Alhamdulillah 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 Pulangnya Putri Jembakar Putri Jembakar Putri dari Kiayi Wanayasa Innalillahi wa innalillahi radhubun Innalillahi radhubun Terut bertukar cita untuk kita semua Atas kepergian beliau ya Ini pada Baru kemarin kita ketemu sahabat ya Sekarang sudah Ada di dunia ini Ya mungkin ini Pejian bagi Kiayi Wanayasa Untuk mempertebal Iman ya sahabat Gimana Mas Kandi Apakah kita selawatan dulu Terus kita bacakan doa Ya lebih baik kita selawatan dulu Kita jujukan kita Untuk kepalakan kita Untuk Apa jujukan kita Kajian Nabi Sayyidina Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru kita kirim Al-Fatihah Baru kita kirim Surat Yassin Kita menurut mendoakan dari Putri Cempaka Sebelum kita membacakan Surat Yassin Dan juga kirim Al-Fatihah Kepada kita Jujukan kepada Hususun Al-Marhumah Putri Cempaka Kita bersalawat dulu Sahabat-sahabat Kepada jujuan kita Panutan kita Kajian Nabi Sayyidina Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat ini Sahabat-sahabat yang sudah Dijasakan oleh Hususun Al-Marhumah Dan juga sudah Dijasakan oleh Al-Fatihah Yairati Selalu guru-guru kami Sampai-sampai Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Awadu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya sahabat ini Ya sahabat ya Saya juga diterima di sisi Ya Allah Sampai-sampai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Sahabat-sahabat semua Bila sahabat-sahabat semua Atau saudara-saudaraku semua Memberikan makanan Ataupun minuman Kepada saudara-saudara kita Yang berpuasa Itu hanya Besar-besar sana Saya Langsung Saya sama Sama mas Akan Mengirim Surat Yasin ke Petar Putri Jepakah Bersama Dapat sahabat yang di rumah Yang mantong Bantu Baca Surat Yasin Juga Abahum Fuhum Ghaafil Lapa Dhat Bahashyach Makhammal selamat menikmati 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 selamat menikmati